hai hai semua baik bersama gua jadi kali ini gua akan menawarkan ke kalian suih sebuah jasa top up tempat top up aman terpercaya mudah dan banyak promonya dan ada promo khusus untuk viewer gue fiber gua ada dapat kode khusus dari gua supaya kalian pas top up itu lebih murah aja gitu cuya Oke dan disini itu nama wisatnya adalah mbah gaming.com cuya jalan-jalan ke Bakasih top up enggak sih aja ya top dimana tuh Bang udah pasti lah becanda lu pakai tanya dimana mbak gaming.com cuya ya udah disini pilihannya banyak banget gamenya ya sini ada flash sale juga banyak kalian cari aja game kalian tapi kalau gua akan lagi fokus ponte konten atau ada blacklover mobile jadi kalau kalian itu viewer gue ada blacklover mobile langsung pilih blacklover mobile disini pencet top up ya masukkan ID itu yang di profile yang disini cuya nih yang disini copy ID nya langsung masukin kesini habis itu pilih motel yang mana misalnya top up yang demon ini ya tuh ya awan demon habis itu ininya jangan lupa masukin kode gua cuya bentar nih kalau nggak pakai kode itu tuh tuh cuya sekitar harganya 41 juta 470 masukin kode gua jangan lupa ya at halia pakai caps lock semua habis itu diapli dan harganya turun lagi ya jadi sejuta 420 lumayan 50.000 dapat potongan ya pakai Atalia dan sini kalian bisa top up pakai kiri scope sopi banyak banget bahkan bisa transfer bank juga BCA BRI BNI permata ya kalau misalnya kalian tolap misalnya ke Gopay pakai Gopay klik habis itu di sini juga kalian bisa isi bukti tawapnya tuh mau isi dimana ke email atau WhatsApp isi aja nggak apa-apa supaya kalau ada masalah itu ada ada bukti tawapnya jadi ya habis tuinnya pilih I'm not robot is kalau punya gua support begini dengan kata kau punya kalian mudah-mudahan enggak keluarga begini ya emmon robotnya tuh semoga punya kalian lapor beginian karena ini nah kalau besok klik beli sekarang habis itu ya kalau kalian top up langsung beli sekarang ya karena gua cuma nyontohin ku cuma nyontohin untuk kalian kalau udah mau top up ya di mbak gaming.com dan pakai kode gua Atalia kekecok semua ya udah udah gitu aja cuya Oke thank you nih Nah semua lagi sama gua kali ini gue main game Black Clover Mobile dia BCM tapi bukan Global di Jepang jadi kali ini gua akan buat konten season 5 Global season 5 Global itu kalian wajib ngambil charlot hijau ya jadi wajib banget ambil charlot hijau dari gerbang nanti ya karena charlot hijau itu menurut gua yang paling worth it dibanding makna ya lebih worth it dibanding makna dan lebih OP ya karena rola itu juga support disini rollnya ya charlot hijau semua charlot itu hampir OP sih sebenarnya setiap elemen ya hampir OP bagus-bagus semua charlot hijau di sini gua udah ada di sini di sini dia baru bintang 0 lah masih masih bintang 0 dan masih eh apa level 80 tapi udah LR dan disini gue juga ada bukunya ya udah buku es kita belum gua up semuanya masih ya masih yang muradul ya ini masih yang muradul banget B boleh mau diapni skill2 nya nih yui yodah kita akan ini juga ya kita lihat baca skill juga sekilas aja ya enggak usah bener-bener detail dan ini gue disiapkan translate dari bahasa Jepang ke Indonesia mungkin Translator suka tipu-tipu ya ya udah lesku kita langsung lihat ya dari albumnya dulu meskipun cara gua punya sih salah dari album aja Oke kita langsung membaca dari skill1 ya efek dari satu dia apa tahu sekalau dibuat disitu sih dia naikin itu ya SP SPK tim harusnya sih poin yang dapat Anda gunakan untuk keterampilannya Iya naikin SP ya jadi kita bisa kemungkinannya warnanya warna skill duluan ya nah skill2 nya nih banyak banget op2 ini ada tiga buff ya gua nggak tahu kalau pakai bukunya SP nya Apakah jadi empat buff yang kita dapat atau bisa ngasih debuff juga Oke itu naikin SP meningkat debuffnya terpotong memblokir debuff selama efek masih ada jadi lu nggak bisa di debuff meskipun lu nggak bawa Mars lu nggak bisa di debuff lu nggak bawa Radice pakai ulti ya tetap aja nggak bisa di debuff ya skill cooldown mengurangi cooldown skill akan berkurang tuh ngurangi skill cooldown jadi kayak skill yang harusnya berapa detik itu lebih cepat lagi ya Nah ini termasuk op banget ini skill2 nya si di charlotte hijau ya jadi dia ini nanti wajib banget ya untuk diambil di gerbang ya di global pakai di kunci gerbang aja yang gratisan wajib ambil ini jangan ambil makna cuy karena makna tuh dibilang dibilang lumayan bagus lumayan bagus sisi makna ya cuman ya begitu ada yang lebih bagus lagi serahkan support hijau kalau mau main mono hijau nanti ya ini calon ini udah paling pilihan paling tepatlah untuk diambil ya Hai terutihnya nih ini dong gua flu gini aja mudah banget Oke ini ultinya ya menciptakan front ya biasa lah kiri ngeluarin ulti itu warnin skill pohonnya ngebuff mau ngulangi jumlah oke itu ini berarti reduce damage ya pokoknya desainya 40 40 40 penetration pertahanan menimbulkan kerusakan sambil mengabaikan 30% waduh gigi banget cuy kayak defn gitu gak perpanjang durasi efek berarti kayak kayak si charlotte ya teke calon kayak Sally geseli skill 2 gitu sama kayak si Lotus ya anjir hidung gua enak banget hidung gua hari ini terus kombinnya kalau nggak salah bisa ngasih sil ini ya ini bisa ngasih sil barrier jadi setiap skill dia ini berguna banget sih anjir parah banget sih bener-bener support yang harus lu ambil ya di elemen hijau ini ya dia calot apalagi lu mau main mono hijau gitu menciptakan penghalangnya Oke berir intinya kita lihat pasif LR mana pasif LR ini ya pasif LR ya dan ketika lumayan full hijau itu ada keuntungan yang lebih bagus lagi untuk timnya tuh jika terlibat semua skuter adalah sensei dari awal pertempuran akan memberikan barrier kenapa pasifnya si charlotte hijau ngasih barrier kenapa enggak yang lain ya karena dia sepetnya dia ini kan masih dibawahnya charlotte yang yang biru nah karena dia karena salah kalah sepet karena sepet sama yuno juga yuno merah bakal jalan duluan ya kan jadi enaknya dia ini pasifnya langsung asis barrier gitu ke semua timnya jadi ya tim belum langsung dilindungi berit ya aman aja gitu aman ya jadinya dari DMX aman lah nggak terlalu parah ya cuman kalau dari debuff stone ya mungkin aja masuk ya udah kita langsung cobain aja gua akan coba di arena lautnya cupu-cupu aja cuya karena aku Jepang gue ini emang akun ya akun timbunan belinya juga murah gua beli akun Jepang itu gua timbunan untuk gacha sendiri cuman 31.000 ya ya lu membuat mom lu mau berharap apa dari akun yang 31.000 ya dan lu juga tuh bukan main dari awal rilis Jepang itu lumayan tuh ya ya aku timbunan cuman nimbun day menama tiket terus gacha udah jadi bener-bener kopong isi akun luar semainnya sendiri supaya akunnya bagus ya semangat waktunya gitu ya udah kita kita coba lawan siapa ya kira coba lawan ini tapi kita jangan main full hijau dulu ya di sini gua akan pakai Julius juga dan lekasta ya tapi nanti kita cobain juga yang full hijau ya kita bisa lihat pasif LR nya apa bener ngasih sil di awal pertempuran judulis gua gue disini sepet ga menang ya jadi calot gua jalan duluan sini mau ulti atau skill dua dulu oke kita coba dengan ulti ya kita akan ulti dulu bab kasih begitu habis itu gua coba ngurangi darah Black Asta biar Black Asta nya bisa coba ngetes skill dua ya nanti sihir gua nyala ini bisa bunuh Julius bisa juga ngambut ke Noel meskipun Noel enggak mati ya Noel enggak jalan si Alfa Oke di sini mereka gua dapat momen jalan gua bisa skill dua meskipun ini yang musuhnya bentuk mati ya oke nah ini udah auto aja deh wanya enak banget kolon kayak gini ya karena emang enggak imbang kayaknya akun terlantar juga tuh yang gue serang iya sih enggak ada yang B5 lebih jelek dari akun Jepang gua berarti oke kita coba lawan ini dengan main full hijau eh jangan terlalu kocak lawannya lawan ini boleh nih kita coba lawan ini ya dengan main full hijau kita lihat pasif LR nya si calot hijau ya ya apakah emang bagus gitu eh di sini gua coba mau ini siapa ya peto para Radice Mari lawan belum bisa dipakai ya Miju udah pasti CPS gua kayaknya bakal Radice deh cuman nanti sabar gini ada enggak oke gila enggak ada bu gila ya gila dimana nih kalau kita pinjem gede berasa dulu boleh aja sih ciputnya Radice jalannya lambat ya kita taruh begini aja oke begini oke lah ya kita tes ya full hijau Apakah bener kuarsil kalau kita menggunakan calon hijau dengan main full mono hijau kelihatan oke itu gua dapat beri lu lihat darah berirnya itu bukan main-main cuy ya lu lihat berit di sini semulain lumayan berirnya dan beras tadi berirnya tuh dihitung dari mas HP atau apanya yang lain-main lagi tuh ya dari secara siju dan ini mantap sih pasti pelernya asokasi berir ke semua tim ke sini gua akan coba ulti kasih itu apa namanya udah ngasih berir ngasih porti tambah keras ya habis habis itu ininya bisa ngasih sil lagi ke Yami jadi yaminya tambah mantap kita skill 2 aja dulu yaminya cocok-cocok mengurang segitu darahnya dia akan nyatuh kita Oh hidupin animasi ya biar seru ya animasi ultinya ya mentahnya konten berapa menit ya full menit ya udah abis ini udah anda ya kita review lagi dua kali aja ngetes calot hijau ya seberapa OP calot hijau di season 5 di global nanti jadi gua tuh nyarankin kalian untuk ngambil dia di gerbang nambil gratisan gitu ya sakit juga ya dipukulnya ya Oke kita kasih kesini coba tapi kok karena satu itu gua ya mi hijau gua ya oke di sini jalan ngasih porti juga tuh nggak salah waduh silenya udah mulai hilang tuh silenya di Yami waduh tapi jangan seturun terus ya kagak jalan-jalan tuh Yami gua oke calot kita bisa mati nih sekarat ketel pencet lagi anjir Oke kita serangin coba ini Oh ketika kita kasih sil ke calotnya supaya bisa ada belir gitu dan disini gua bisa ulti tapi gua akan skill 2 lagi aja skill 2 yami hijau tuh bisa ngasih bled juga ya Oke calotnya mau kartu wajar lah ya mau gimana pun ya salutnya begitu Hai ini bisa ngasih di mob BD atau demof immortal gitu lupa gua takkan ulti pake Yami mati rayanya berir kita amba keceng tuh ngisi ya berirnya ya tahu tuh aja ini suara kecil juga ya hai 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 spk reset gue yang gua kecilin hingga selalu kedengaran di gua jadi calot hijau ya bener-bener ya bagus coy bagus banget sumpah untuk dipakai tuh sip lah bagus ya karena itu coy lo dapet sih di awal ya tapi udah lah usah coba lagi layak panjangan kontennya intinya calot hijau itu bener-bener luar wajib diambil apalagi kedepannya lo mau udah ada rencana untuk main si Mariana gitu ya tuh oke juga tuh Oh iya tadi gue lupa ngeliat bukunya charlotte ya gua tuh bawa bukunya charlotte efeknya bukunya charlotte itu apa Oh di skill2 cuya ketika lu bawa bukunya itu jadi ada empat bab yang lu dapat nih ketika lu nggak bawa itu cuman cuman ada tiga tiga begini doang tapi ketika lu bawa buku SP berarti bukunya SP juga calot hijau itu wajib ya harusnya ya Oke nama satu bab paling bawah itu ngasih dpn ya harusnya dpn sih selama efeknya pertahan tidak akan ada status abnormal Oh ini ya ala imen ya ala imen gitu kasih kayak lu nggak bisa di debat atau lu nggak bisa disetun gitu berarti GG banget sih OP ya efek dari ininya itu apa ya coba kita baca efek dari buku ya charlotte gila bukunya aja dimasihnya mantep banget ya pengurangan kerusakan tuh ya pengurangan kerusakan kayak Forty gitu ya Oke bagus ya berarti ya berarti SP nya bagus tapi kayaknya enggak tahu lah baju apa enggaknya ya tapi kalau bawa radis kayaknya enggak perlu juga sih nah ini itu paling worried untuk ketika lu ambil marylona nanti ya ketika lu mau main pilih marylona lu punya calot hijau itu bagus atau lu mau main panah hijau Oke banget sih udah gini aja kontennya kali cuy ya Oke thank you thank you yeah 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 Terima kasih.